dan jika sudah umur satu minggu seperti ini dan kita lihat tidak dalam keadaan becek tidak ada belatung maka bisa dipastikan ini sudah tidak ada masalah ya ini pasti berhasil ya teman-teman pertama-tama kumpulkan limbah dapur atau limbah dari sampah rumah tangga ya kemudian kita pisahkan bahan organik yang berbahan keras seperti biji-biji durian seperti ini lalu kemudian nanti kita lakukan pencacahan ya nah jadi bahan organik keras seperti kulit durian kemudian ada bekas ubi lalu kemudian kulit petai itu sebaiknya kita cacah ya untuk kulit petainya sudah mulai busuk saya kira ini tidak perlu dicacah cukup diremas-remas saja pencacahan sudah selesai kebetulan kemarin kita melakukan penggantian media tanam pot jadi ini akan kita membuatkan untuk membuat kompos dari limbah dapur atau sampah rumah tangga ya kemudian kita pilih dulu akarnya nah nanti akarnya akan kita cacah ya kemudian siapkan wadah ataupun komposter yang kita buat dari ember bekas ya nah kemudian di bagian bawah kita akan gunakan alas berupa bahan organik kering baik itu menggunakan skam padi atau serbuk gergaji atau serbuk kayu seperti ini ya nah kemudian jika tidak memiliki teman-teman bisa menggantinya dengan kokopit daun bambu kering atau daunan kering yang sudah dihaluskan ya kemudian kita isikan di bagian bawah seperti ini untuk menyerap air berlebih ya untuk ketebalannya tergantung medianya tergantung komposternya untuk ember seperti ini saya menggunakan lebih kurang 10 cm ya kemudian masukkan tanah untuk tanahnya bebas ya yang penting tanahnya carilah tanah yang subur dan tidak terbiasa terkena pupuk kimia ataupun pesticida maupun insektisida kimia ya kita masukkan aja kira-kira ketebalan 2 cm kemudian jika memiliki masukkan kira-kira satu genggam kompos yang sudah jadi ya kemudian masukkan limbah dapur atau sampah rumah tangganya masukkan tipis saja seperti ini satu lapis saja masukkan tanah atau komposnya lagi masukkan selapis lagi masukkan selapis lagi kemudian masukkan kompos atau tanahnya selapis lagi kemudian masukkan bahan organik kering kemudian masukkan limah rumah tangga yang sudah dicacah selapis masukkan lagi masukkan lagi lalu masukkan bahan organik kering kemudian masukkan limbah rumah tangga yang sudah dicacah satu lapis setelah dimasukkan kompos atau tanah masukkan lagi limbah rumah tangganya sampai penuh ya kemudian terakhir masukkan kompos ataupun tanah di bagian atas ya untuk ketebalannya boleh 2 cm boleh 5 cm yang penting bisa menutupi ya kemudian siapkan air 1 liter lalu tambahkan 2 tutup MA4 ataupun biotrend sebagai bioaktifator ataupun starter jika tidak memiliki boleh menggantinya menggunakan yakul atau yoghurt atau juga terasi nah jika memiliki teman-teman bisa juga menggunakan pupuk organik cair yang dibuat sendiri atau mikroorganisme lokal yang terbuat dari rebung bambu ya jadi saya akan campurkan kira-kira 2 atau karena ini gratis bisa setanyak mungkin tidak masalah ya kemudian kita diamkan kira-kira minimal 5 menit dan jika memiliki boleh menambahkan gula ya kemudian siramkan secuknya sampai bisa membuat bahan organik ini lembab ya kemudian tutup menggunakan karung ataupun kain lalu tempatkan di tempat kering dan terhindar dari sinar matahari langsung dan juga dari guyuran air hujan ya sebaiknya ininya kita naikkan supaya lobang udaranya tidak tertutup ya nah kemudian diamkan selama minimal 3 hari jangan dibuka-buka jangan diintip-intip setelah 3 hari nanti kemudian kita aduk ya kemudian kita lihat jika terlalu kering tambahkan air untuk agar supaya lembab atau boleh menggunakan bioaktivator ataupun starter seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya setelah 3 hari kemudian kita cek kondisinya kita sentuh apakah terjadi peningkatan suhu dan ternyata ini suhunya hangat ya artinya ada peningkatan kemudian kita kore untuk kita aduk ini agak sedikit kering ya nanti kita akan merasahi padat karena kemarin saya padatkan dan ini hangat sekali dan untuk biji duriannya ini masih warnanya masih belum berubah tetapi ini sudah mulai lembut ya jika sudah teraduk secara sempurna kita tutup kembali dan tempatkan di tempat kering terhindar dari sinar matahari dan air hujan ya kemudian setiap 2 hari kita buka lalu kita aduk kembali ya jika terlalu kering basahi jika terlalu basah sebaiknya tambahkan bahan organik kering ya setelah satu minggu setelah satu minggu kita akan lihat seperti apa hasilnya nah teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini ya jadi bahan-bahan organik yang kemarin kita campurkan yaitu sampah rumah tangga atau limbah dapur ada biji durian namun biji duriannya belum semuanya terurai ya karena memang biji durian itu keras ya namun untuk sampah rumah tangganya atau bahan-bahan lainnya itu ini benar-benar sudah apa ya sudah jadi walaupun belum sempurna ya nah jika di jamah seperti ini ini masih dalam keadaan hangat ya tetapi hangatnya sudah berkurang tidak seperti di tiga hari pertama ya jadi kunci keberhasilan dari kompos itu sebenarnya bisa kita lihat di tiga hari pertama ya dan jika sudah umur satu minggu seperti ini dan kita lihat tidak dalam keadaan becek tidak ada belatung dan suhunya masih hangat tetapi sudah mulai berkurang maka bisa dipastikan ini sudah tidak ada masalah ya ini pasti berhasil ya teman-teman hanya saja kita perlu menunggu proses paling tidak satu minggu lagi setelah satu minggu seperti ini kondisinya masih lembab dan masih hangat tidak ada belatung dan juga tidak berbau maka dipastikan ini akan berhasil ya satu minggu ke depan biasanya ini akan berhasil ya tidak ada lagi masalah ya teman-teman jadi caranya kita tutup kembali dan kemudian kita simpan di tempat semula kemudian dua atau tiga hari ke depan bisa kita balik lagi ya fungsinya untuk apa namanya ya pemerataan jadi biar fermentasinya itu merata ya dan agar suhunya juga menurun ya untuk menurunkan suhunya seperti itu oke teman-teman saya kira hanya itu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton